assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel sendang ijo ya kali ini channel sendang ijo sedang menginformasikan atau memberitahukan tentang bagaimana cara menyalakan api pojo yang matot atau mati total setelah update 12.56 tipe 12.5.6 banyak sekali bug yang harus diperbaiki sebelum update tidak ada seperti ini ini setelah update banyak sekali masalahnya seperti matot tidak bisa nyalah lagi sekarang langsung saja kita bongkar hp nya kita bongkar saja hp nya karena masih garansi garansi nya tinggal 3 bulan lagi langsung saja kita bongkar sendiri ya seperti inilah dalaman atau jeruan dari pojo M3 kita coba untuk menyalakan apa bisa apa tidak ini tombol power nya ya ini tombol power nya kita coba nyalakan sekarang kita coba untuk ambil dari soket baterai nya soket baterai nya kita lepas soket baterai nya kita lepas jangan melepas soket dari finger print nya nanti kalau sudah nyala kita pasang finger print nya gak bisa bekerja jadi kita pasang eh kita lepas soket baterai nya saja nah sambil kita masang lagi kita tekan tombol power nya jangan sampai dilepas ya jangan sampai dilepas tombol power nya langsung kita kasih kasih jangan sampai lama-lama jangan sampai lama-lama jangan sampai lama-lama kita ulangi lagi tombol power nya tombol power nya harus ditekan terus langsung kita cas colokan langsung kita pasang soket baterai nya soket baterai nya jangan sampai telat habis tekan tombol power langsung kita cas dan langsung kita masukkan soket baterai nya nah ini sepertinya sudah nyala seperti itu mudah dan gampang bukan kita tunggu apakah sampai nyala ke aplikasi 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 nya ya inilah sudah nyala lagi sudah normal lagi ya seperti ini sudah nyala lagi dan sudah normal lagi ya tapi kalau sudah nyala lagi jangan sampai dimatikan atau jangan di restart nanti matot lagi gak bisa nyala itu bug dari sananya setelah update 12.56 ada bug seperti ini kalau sudah benar-benar itu langsung dipasang lagi kita cek dulu ya sudah benar-benar bisa ya sudah benar-benar bisa langsung saja kita pasang lagi supaya tidak ada debu yang menempel di lensa kameranya ya ya ini bautnya kecil sekali modelnya plus ya bukan bintang kalau sudah sudah benar-benar yakin kita pasang cover belakangnya karena cover belakangnya bukanya sangat sulit kita coba cas sudah bisa sudah isi daya sudah mulai normal lagi dan jangan sampai dimatikan lagi atau di restart nanti matot lagi ya harus ada perbaikan bug dulu update yang terbaru lagi supaya tidak ada bug seperti ini ya seperti itulah informasi dari kami sendang ijo yang belum subscribe silahkan subscribe like dan share terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati